Sinau moco mawi koco Sinau maos mawi raos Halo teman-teman semua Ketemu lagi dengan saya Saudara-saudaraku Sebangsa dan setanah air Saya Anies Prabu Hari ini ketemu lagi kita ya Dalam program acara Soan Di channel Asmaralaya TV Kerjasama antara aniesprabu.com Dan Asmaralaya Art Production Anies Prabu Rumah Kreatif Dan hari ini kesempatan yang cukup langka Kita juga bekerjasama dengan Yogyakarta Yogyakarta itu branding kaos Kaos-kaos kata-kata, kaos-kaos kalimat Kaos-kaos baju puisi dan sebagainya Oke teman-teman semua Sebelum kita berlanjut di podcastan kita kali ini Jangan lupa teman-teman Saya selalu mengingatkan ya Tolong di subscribe Terus kemudian di like video-video kami Di komeni Dalam komen itu boleh usul teman-teman Kira-kira siapa ya Pembicaraan nanti kita suan kesana Usulan dari teman-teman Tidak harus politikus Tidak harus seniman Tidak harus Apa namanya pedagang Kita bisa nanti dokter Atau mengangkat tema-tema tertentu Ketemu dengan penjaga Juru kunci dan sebagainya Boleh usul lewat komen itu Dan jangan lupa Tetap di share di grup-grup WA Di share di mana Facebook dan lain sebagainya Seluruh metos lah ya Teman-teman semua ya Oke Dan jangan lupa teman-teman semua Nah ini yang paling penting Selalu diingatkan oleh Produser saya ini Kita juga menerima sponsor Dan endorse Apapun itu Jadi teman-teman Di bawah ini ada nomor WA Di deskripsi itu ada nomor WA Silahkan teman-teman kontak Mas kita mau endorse Topi Ada produk saya Mereknya boleh Atau mas kita Sponsori dong Di belakang ada banner produk kami Boleh banget Karena sementara ini Program ini tidak Ada sponsornya Belum ada sponsornya Juga tidak didanai oleh Dana pemerintah Saudara-saudara Ingat itu Oke Teman-teman semua Gitu ya Pada kesempatan hari ini Kita akan ketemu Teman saya Salah seorang Pegiat Sastra Di satu sisi Dia juga penyair Karena Buku kumpulan puisinya Menoreh rumah terpendam Nah Sudah mulai jadi kata Terus dia juga Baru menyiapkan Sebuah kumpulan buku puisi Tetapi Yang terbaru maksudnya Tetapi di satu sisi Beliau juga esai Beberapa kali menulis esai Kajian esai tentang MH Juga ada Sepotong Dunia MH Itu ada bukunya Dan itu menjadi Best seller Ya Terus kemudian Di satu sisi Beliau juga jurnalis Karena saya tahu Beliau terlibat di beberapa Majalah Seni dan budaya Majalah sastra Misalnya di Sabana Majalah sastra Kemudian di Mata jendela Taman budaya Di balai bahasa Dan beberapa Media Koran Masalah lainnya Di satu sisi Beliau juga seorang pengajar Di salah satu kampus swasta Siapakah dia Masih muda kok Masih muda Beliau adalah Mas Latif Esnugrah Atau Cak Nun Cak Nun Maksudnya 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 Kita gak jumpa Cak Nun Iya Sebuk Sebuk apa ya Mas Stabil saya Ya Beginilah Di rumah Nulis Baca Jalan-jalan juga saya jalan-jalan ya teman-teman ya untuk mengurai penat lah kalau dirumah kan sing penat ketemunya itu saja baca buku ya jenuh itu akhirnya saya memilih untuk jalan-jalan teman-teman iya jalan-jalan nih jalan-jalan nya itu jalan-jalan spiritual bung jalan-jalan rohani untuk membuat karya jadi jalan-jalan imajinnya cari bahan imajinnya oke Mas Latif hari ini kita akan ngobrolin tentang kegiatan sin dan budaya tapi lebih fokus ke sastra mungkin ya karena Mas Latif ini kan pegiatan sastra yang sangat aktif saya pikir terlibat di dalam banyak kegiatan-kegiatan sastra beliau juga mengelola salah satu pengelola di studio pertunjukan sastra dan beberapa event sastra Jogja itu banyak sekali ini melibatkan Mas Latif baik itu sifatnya pementasan sifatnya pencetak buku dan lain sebagainya jadi beliau ini sebenarnya adalah ini bahasa saya beliau ini memiliki pengetahuan tentang kesejaran sastra di Jogja dan menjadi penghubung karena beliau juga berteman dengan penyair-penyair Syekh Rambut Perak itu yang usianya udah tua tapi beliau juga bergelut dengan bersama teman-teman muda di Jogja jadi ini semacam jembatan Regenerasi Mas Latif ini wahahaha menguasai peta sastra Jogja ini kalau Anda mau tahu sastra Jogja cukup temui Mas Latif yakin seri literasinya oke kesaksian sejarah dan ketemu banyak orang tuh oke ya jadi nah bisa jadikan atas sumber nih banyak hal tentang sastra Jogja yang yang di Jakarta sana ya kalau mau bicara sastra Jogja ini yang hari ini yang bisa ngomong tuh saya pikir Mas Latif karena pengamatannya cukup luar biasa cukup luar biasa sangat luar biasa Bu nah kamu sih ya Mas Latif nah ini kita hari ini kita ngomongin dulu deh Mas Latif ya ngomongin tentang geliat-geliat sastra di Jogja lah baik komunitas atau saya sudah jarang banget datang ke acara sastra baik komunitas dunia kepenyairan dunia perbukuan juga boleh ya Mas kabar Jogja ini dari mana dulu nih eh ya di pisaunya anu aja dari zaman apa misalnya jadi Oke Jogja ini saya rasa selama saya dalam pembacaan saya dalam apa namanya kacamata saya selaku pembaca selaku apa ya yang bergaul dengan teman-teman meskipun sebenarnya sangat terbatas ya bacaan saya sangat terbatas kemudian teman-teman sastrawan juga sangat terbatas tapi hanya kebetulan saya diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan sejumlah orang dan terhubung dengan arsip-arsip terhubung dengan kisah-kisah cerita dari masa lalu dan sebagainya sebetulnya saya hanya apa ya ya hanya pencatat aja sebetulnya bukan yang mengetahui banyak hal nah tapi saya merasa diuntungkan dengan hal itu terutama ketika saya berada di studi pertunjukan sastra bisa bertemu dengan banyak sastrawan baik yang sudah sepuh maupun yang baru belajar itu juga bertemu dengan dari berbagai anu ya berbagai apa namanya wilayah seni ya dari musik seni rupa dari teater tari dan sebagainya nah dalam pengambatan saya atau pembacaan saya yang sangat terbatas itu menurut saya sebetulnya sastra di Jogja ini ya baik-baik saja artinya baik-baik saja disini sehat walafiat tak kurang suatu apapun bahwa ada dinamika proses kreatif atau tegur sapa ada karya yang kemudian lahir ada sastrawan yang kemudian hadir mewarnai baik sastrawannya baik aktivitasnya baik karyanya itu mewarnai khasanah sastra Indonesia sejak dari masa ke masa lah artinya misalnya ketika di masa seawal kemerdekaan Jogja menjadi ibu kota Republik Indonesia banyak sastrawan yang kemudian dari berbagai daerah berkumpul disini misalnya Khairul juga pernah singgah disini oh pernah nggak pernah singgah Khairul Anes itu Khairul Anwar ya Khairul Anes ya saya kemarin punya pelesetan ya tapi lupa ya apa ya nah kemudian ada Nasa Jamin ada siapa lagi ya ada Nasa Jamin Mutinggo Busei Rendra dan seterusnya dia kalau yang dari sini misalnya ada Mbak Kirjo Mulyo ada Mahatmanto artinya seniman sastrawan dari masa itu yang memang ya berkumpul disini tidak hanya sastra saja ada sendiri dari seni rupa ada dari teater dan seterusnya Afandi juga akhirnya disini dan seterusnya itu kalau dari masa awal dari apa ya istilahnya sekilas lah dari dari masa awal kemerdekaan bahwa bagaimana sih sebetulnya Jogja ini peran sertanya nah itu ternyata ketika meskipun tidak lama menjadi bukutana Republik Indonesia ternyata disini menjadi satu pusat menjadi satu pos untuk sastrawan atau seniman berkumpul disini dan melahirkan karya tentu saja nah kira-kira seperti itu itu untuk awalnya dan dulu eh perkembangannya eh bagaimana temen sastrawan-sastrawan pendahulu itu berkarya salah satunya dihimpun oleh minggu pagi dulu masih majalah tahun 50-an itu aja hajib Hamzah dan seterusnya hajid Hamzah dan Nasa Jamin juga di situ tapi minggu pagi masih KR ya waktu itu masih majalah berupa majalah eh ya majalah bukan belum belum menjadi tabloid Oke dulu saya ada arsipnya yang yang bisa kita ngapain ya di sana berkumpul di kalau di dalam bukunya Faridah Semargono itu disebutkan sastrawan Malioboro nya itu sejak tahun itu sejak awal kemerdekaan itu Oh gitu sebelum-sebelum Malioboro yang persedia tadi klub ya itu dulu sudah ada disitu dan disitu sebetulnya pos minggu pagi ini di majalah minggu pagi ini dijadikan sebagai ajang bertemu di redaksi bertemu antara sastrawan seniman dan sebagainya kemudian menerbitkan karyanya diterbitkan di minggu pagi kalau DKR kedaulatan rakyat itu kan baru tahun 70-an baru ada rubrik sastra Oke kalau sekoran kesehatan rakyat lebih dulu minggu pagi itu mengendari sebenarnya minggu pagi yang kemudian apa namanya sekarang kita masih bisa menjumpanya berupa tabloid enteng berisi itu tapi sejak dulu namanya berasinya nasa jamin ya dulu ya dulu nasa jamin saya ada arsipnya disini minggu pagi bendelan tahun 50-an ini dari sini bisa dilihat ini nih wah ini dari mananya perpustakaan ini lawan lah ini bisa dilihat disini ada siapa-siapa sastrawan yang awal masa awal kemerdekaan di dimuat di minggu pagi dulu masih seperti ini sampulnya aja masih nah sama halaman isinya sama ini salah satunya ya saya hanya sebetulnya ya hanya karena punya arsip ini aja bisa cerita itu nah itu itu salah satunya kemudian di tahun 60-an kan ada ya ada semacam gegeran kayak gitu-gitu ya saya tidak bisa bercerita banyak sebenarnya disitu artinya di Jogja disini dalam pembacaan saya karena dulu tidak sudah tidak menjadi pusat ya di tahun-tahun itu ya tapi kemudian ya hadirnya dimasam masa itu saya pikir kampus ya UGM ya terutama ya kemudian ada apa namanya ya kemudian lahir angkatannya Rendra dan kawan-kawan Rendra di Sumanto saya potong dulu berarti sebelum tahun 66 itu pergerakannya aneh ya komunal ya ya komunal tidak belum ada eh ya apa maksudnya tuh bukan layar dari kalangan akademis atau dari kampus istilahnya begitu dalam pembacaan saya seperti itu jadi lebih ke bukan komunitas ya tapi komunal artinya berkumpul tanpa tanpa nama tertentu ya betul itu di salah satunya di minggu pagi terus kemudian kan kemudian di kampus tuh ada apa namanya ada Agunto Wijoyo kemudian ada Rendra ada Sapardi ada Subakyo itu dari Gajah Mada itu setelah itu baru kemudian di tahun 70-an ada Umbu ada apa namanya Iman Budi Santoso dan yang lain-lain ada Maha ada Linus dan sebagainya artinya dari media masa kemudian berpindah ke utara ke kampus kemudian kembali lagi ke Pelopor Jogja di Malioboro Persada Study Club Pelopor Jogja itu nama majalah nama ya Mingguan nama majalah Mingguan 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 Pelopor Jogja itu di tahun ada Persada Study Club sejak tahun 68-69 sampai tahun 75 nah itu yang disana ada Presiden Malioboro Umbu dan Duparanggi kemudian melahirlah Eman Budi Santoso, Eman Eno Najib, Linus Surya D.A.G, Korilayon Rampan, Suwarno Pragolopati dan sebagainya angkatan-angkatan itu itu kemudian tahun 675 kalau tidak salah Umbu dan Duparanggi di keluar dari Jogja kemudian anggota-anggota PSK ini aktif di sejumlah media masa juga ada di masa kini ada di Bernas, Berita Nasional, ada Linus di sana ada masa kini ada MH di sana yang artinya geliat sastra ini masih diteruskan artinya semangat dari Persada Study Club masih diteruskan di tahun-tahun tahun 70-an akhir kemudian ya kan itu kira-kira kalau garis besarnya seperti itu nah di tahun 80-an 80-an menuju akhir itu kembali ke kampus lagi banyak diskusi dulu ada namanya pengadilan puisi pengadilan puisi itu dari rumah ke rumah sebetulnya artinya dari rumahnya penyair A penyair B penyair C gitu dan itu masih dimotori juga oleh MH dan teman-teman tapi kemudian dari sana lahir kayak siapa namanya misalnya Budi Esmanto kemudian lahir misalnya Abdul Wahid BS lahir misalnya siapa ya Masa Misalan Mbak Ulfaten dan sebagainya yang kemudian itu terhubung dengan kampus waktu itu banyak dari teater SK di Wintunan yang kali jaga kira-kira seperti itu dan dari UI juga ada dari UI ada hadwi Caksono hadwi Caksono UI iya ada sasanya juga ada sasanya ya dulu setelah saya hadwi Caksono itu dari sana UGM itu ada Abdul Wahid BS itu setelah saya ini ada UN di masa-masa itu siapa ya Ahmadun barangkali ya Ahmadun tergabung di situ enggak ya atau lebih dulu mungkin ya Ahmad dan Pak Minto itu saya pikir di tahun 70-an akhir itu ya rasanya tapi kalau ada onsuntoro itu masih di tujuh bulan setelah itu baru kemudian yaitu di siapa namanya angkatannya Mas Amrisalah dan teman-teman itu terhadirannya iya ada terwintolo ada dan sebagainya masih-masih di di sana itu di tahun 89-an sudah beda lagi ya Ahmad 9-an menuju reformasi ini saya pikir setelah satu tonggaknya kalau tadi di tahun 80-an akhir ada pengadilan puisi di 90-an ini juga di akhir itu ada AKY Akrami Kebudaya Yogyakarta kalau tidak salah AKY itu yang kemudian melahirkan Eka Korniawan Putut Ea Gunung dan Marianto dan sebagainya itu kampus atau apa Mas komunitas Akademi Akademi kebudayaan berarti lembaga formal sekolah lembaga formal setahu saya di utara sih itu kayaknya di UGM ya tapi saya kurang tahu kalau untuk ininya saya kurang mencermati legalnya seperti apa setelah struktur tapi itu ada di di disana di di sekitar kampus lainnya bahwa apa ya sastra disana kemudian berkembang dengan dengan wacana yang lebih luas lagi pandangannya Sera Amerika Latin dan sebagainya setelah saya seperti itu yang yang kemudian lebih ke perusahaan tapi kalau dulu puisi ya kan di tahun 70-an 80-an puisi nah kalau di AKY ini lebih banyak ke perusahaan yang 70-80 dan sebelumnya 80-70 dan sebelumnya itu ya tetap ada perusahaan ada perusahaan tetap ada Nasa Zami juga nulis perusahaan di Kerja Mulyo juga nulis puisi dan juga naskah drama di masa-masa awal justru malah antara sastra itu naskah drama juga lebih menonjol di masa-masa awal seperti kerja Mulyo dan sebagainya itu dia melahirkan yang seperti itu yang apa artinya di samping puisi juga naskah drama baru kemudian puisi di di tahun 80-an 70-80-an itu lebih kepuisi kemudian 90-an beralih nih bergeser nih dia ke perusahaan tahun 2000-an sudah ada cyber ada macam-macam lebih berkembang lagi tahun 2000-an kan juga juga di tahun 2000-an apa ya setelah 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 order baru tumbang reformasi saya pikir ada kelusuan tegur sapa atau bagaimana gitu karena saya belum belum mengalami saya hanya mendengar cerita di awal tahun 2000-an kemudian sastra bangkit atau kemudian hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui komunitas-komunitas komunitas penulis maupun komunitas apa ya komunitas panggung sastra setelahnya komunitas penulis kan juga banyak ada rumah lebah itu sejak sejak masa 90-an sebetulnya di akhir-akhir order baru itu ada kemudian rumah puitika ada macam-macam ada studi budunga sastra di tahun 2005 di kemudian ada lagi komunitas-komunitas yang dari kampus misalnya artinya selain kemudian beralih ke media cyber tapi juga ada tegur sapa di panggung komunitas-komunitas sastra itu yang utamanya mas ya itu yang layar dari kampus itu tahun-tahun doang itu banyak dari kampus misalnya UNJ kan punya unsrat ya unsrat juga bukan ya bukan apa komunitas ya kan ada sastranya terus SK itu juga padahal usianya mereka sekarang udah tua itu Pak Prat kelihatannya lebih dari 40 tahun mungkin sekarang ya kalau setahu saya kalau di kalau sama SK itu mungkin undang-undi ya undang-undi mas sama TKN ya di tahun 80-an mungkin ya 80-an sekitar itulah itu ada SK kemudian dulu ada sas itu sanggar apresiasi sastra atau apa Oke kalau tidak keliru singkatannya itu itu dulu juga ada kemudian itu juga SK itu artinya di banyak sudah menerima oleh teman-teman dari Wins tahu saya kemudian juga ada unsrat itu kemudian UGM itu ada apa pandan sembilan atau apa-apa ada komentar saya sasar juga 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 bisa agak samar-samar mengenget namanya Salaudin itu mana itu aku oke juga ya Salaudin selesai teater tapi juga ada penerbitannya kemudian yang melahirkan sipres itu Oh ya ya kemudian ada Mas Buldan dan kawan-kawan yang awalnya ada Mas Buldan Oke disana di kalau di UGM selalu saya dulu ada Abdul Salam ada Harry Mardianto kemudian coba lagi ada Mas Toto Suki Haroto itu dari sana itu artinya yang memang berangkat dari komunitas di UGM kalau yang lainnya yaitu Win UNJ UAD ini saya nggak tahu nih UAD ini ada-ada aktivitas rumah politika eh masyarakat politika Indonesia kalau tidak salah ada masyarakat politika itu yang kemudian menerbitkan beberapa buku juga artinya larinya dari komunitas-komunitas ini atau dari lembaga-lembaga di kampus ini kemudian selain melahirkan komunitas para penulis itu juga kemudian menghasilkan jurnal misalnya atau menghasilkan buka antologi puisi misalnya dan itu bisa dilihat dari perkembangannya dulu ada Linus pernah membuat Tugu sebelum Tunggak kan dia bikin Tugu 32 penyair Jogja itu itu kira-kira sampai angkatannya kalau tidak tidak keliru dari apa namanya penyair senior seangkatan kunto Wijoyo Mbakdi Sumanto dan sebagainya ada Landuk Sima Tupang juga diamond di Santoso ada yang ada sampai di angkatan Jokowi Nurbo kalau selesai ada Dorothea Jokowi Nurbenan Airnawati di negerus Tianti Oh tonggak itu buku si yang Tunggak kalau yang Tugu itu tadi 32 penyair Jogja ada Senardian Wiradono itu itu sebelum Tunggak lah itu di tahun 80-an sekian sebelum Tunggak sebelum Tunggak ya Tugu namanya Tugu kalau Tunggak kan nasional banyak kan Tidak hanya penyair Jogja aja itu kalau Tunggak ada Tunggak satu dua tiga empat sampai empat ya Tunggak sebelumnya ada Tugu sebelumnya ada Tugu sejarah sebelum itu hampir tidak ada buku antologi musim bersama ya Mas setahu saya sebelum itu tidak ada ya kecil lah misalnya hanya untuk komunitas persedia setelah klub misalnya biarnya tetap ada ya tetap ada kemudian setelah Tunggak ini ada lagi buku apa ya tahun eh saya agak lupa itu ada Ahmadun dan sebagainya itu ada Ahmadun ada siapa namanya temen-temen dari kampus yang lebih banyak itu tapi saya lupa judulnya saya lupa judulnya untuk bukunya judulnya apa ya setelah setelah Tugu itu kemudian ada buku lagi kemudian balai bahasa juga menerbitkan Malioboro untuk antologi puisi tahun 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 2000an malah kalau Malioboro itu 2000an sebelumnya ada apa ya Genderang Kuru Setra karena Iqib Muhammadiyah Pak Jabroim itu juga pernah membuat itu juga menghimpun sejumlah penyair juga disitu MHA dan kawan-kawan ada ya kalau di tahun 2000an semakin banyak semakin banyak ditambah ribuan ada ekwator juga ada gerbong buku-buku yang terketa kemudian ada Lintang Panjer Wengi 90 penyair Jogja yang dari kelahiran 30-an sampai kelahiran 90-an itu ada 90 penyair yang dikumpulkan itu beberapa buku yang kemudian di yang hadir lah artinya ada gitu untuk untuk mencatat sejumlah penyair kita kalau untuk komunitas saya pikir komunitas ini kalau mau bicara komunitas ini sebenarnya agak rumit ya agak perlu klasifikasi yang jelas menurut saya komunitas sastra yang bagaimana komunitas sastra komunitas penulis atau komunitas event artinya komunitas penyelenggara acara sastra penyelenggara diskusi sastra itu kemudian juga komunitas apresiator artinya disini komunitas musik puisi lebih kedekat ke teater sih komunitas yang kemudian apa ya menyikahi puisi ya mengapresiasi karya yang sudah ada nah itu ada yang komunitas yang kemudian hadir untuk menyelenggarakan acara misalnya SPS kayak komunitas kampus dulu ada di UNY di kampus-kampus itu kan beberapa komunitas hadir menghadirkan satu tema tertentu diskusi yang kemudian apa ya ada tegur siapa ada dialog ada ada pembahasan sebuah karya ada pertunjukan dan sebagainya Hai oh iya jadi tidak semua komunitas itu hanya melakukan suatu kegiatan yang lengkap ya Iya ada komentar yang mengkhusus penulis juga ada misalnya kayak jajah emaci seperti jajah emaci juga mengeluarkan sastra tapi ya tapi kan dia lahir dari komunitas belajar sastra artinya ada komunitas ada kegiatan apa namanya melahirkan kreator lah melahirkan penyair-penyair baru melahirkan cerpanis baru atau untuk kutub misalnya di kutub bantul ya kutub itu tabian ya kutub yang warisannya apa namanya kaya Haji Ghoshyainal Arifintoha itu itu juga seperti itu sekarang saya pikir eh apa namanya perlu ada klasifikasi tertentu untuk komunitas sastra itu juga sama saya akademisi ke dunia saya ini karena pelaku klasifikasi soal komunitas sastra Jogja ya tapi bener sih Mas ada yang komunitas yang apa jarang menulis mayornya tapi dia sering bikin kegiatan sastra meskipun juga karena ngurusi sastra saya pikir ya tetap mesti menulis lah tetap pasti menulis secara pribadi ya Oh iya artinya disini bukan komunal bukan komunal kalau mau bicara mengenai penting tidaknya komunitas saya pikir di Jogja terutama ya penting adanya komunitas sastra komunitas sastra baik komunitas penulis maupun komunitas apresiator maupun komunitas penyelenggara acara sastra itu saling terkait saya pikir ya gitu loh kalau misalnya meskipun ya menulis sastra sangat sendiri Hai bentuk proses penulisan karya sastra atau penciptaan karya sastra sangat pribadi dan renungan pribadi ada pengalaman pribadi yang ya hanya saya atau hanya si pelaku atau hanya penyair atau si sastrawan itu yang bisa menuliskannya tapi perlu ada apa sih namanya perlu ada kompetisi saya pikirkan dikompetisi akan berjalan tuh ketika misalnya kita berdua satu komunitas nih dengan punya karya menerbitkan karya misalnya aku juga ingin lebih dengan karya besok siapa lagi ada 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 pemantiknya ada ada pemantik api yang kemudian membuat aku harus terus berkarya tapi kalau tanpa ada partner yang hasilnya mungkin dalam tanda ketik saingan kayak gitu saya pikir ya akan lesu gitu loh jadi perlu saya pikir sepertinya ada ruang dialektif setiap masa setiap masa akan ada komunitas-komunitas yang misalnya indian koto kemudian mahweh air tawar dan sukma dan sebagainya itu kan lahir dari rumah poetika misalnya partner-partner itu yang masa awal mereka belajar itulah yang kemudian terus menjadi cambuk kan sampai sekarang mereka masih bersaudara masih berkerabat lah istilahnya masih masih ada apa namanya ya ya tantangan gitu loh dia sudah punya buku nih aku belum aku akan punya buku nih begitu pula sampai hari ini akan terus seperti itu saya pikir itu menariknya pentingnya komunitas disitu sih kalau menurut saya kalau apa ya sangat sendiri ya saya pikir ya akan ya itu tadi lesu mempikir jadi komunitas menjadi sangat penting keberadaan komunitas keberadaan dan dalam tanda kutip saingan itu menjadi menjadi penting menurut saya untuk untuk hadirnya karya baru untuk untuk terus apa namanya berproses kreatif gitu ini orang yang kedua ya lesu ya mampir mati ya nggak ada saingannya oke kira-kira begitu teman-teman wah luar biasa kan nggak apa-apa Mas ini kan saya berdasarkan pembacaannya Mas Latif gitu loh menarik sih ya kalau ya akhirnya kemudian hari ini tuh Mas Latif komunitas itu banyak banget sekarang bahkan yang melakukan tidak tidak setelah terbuka itu masih itu terbukanya hanya endingnya dia mengirimkan ke media masa tapi bener sih aktifitasnya bermacam-macam klasifikasinya akhirnya terus yo ada ya malah banyak itu komunitas yang mengadakan ruang-ruang diskusi hanya berlima bertiga yang itu diskusi kekaryaan ada juga yang mencoba memetakan misalnya membaca sasa di kurang-kurang dan lain sebagainya itu cukup menarik Jogja bahkan ada analogi menarik di komunitas itu hari ini sasaran tuh lahir dari setiap gang di Jogja katanya ya setiap warung kopi itu meskipun penyakit itu gejala yang cukup menarik ya ya itu karena Jogja itu Jogja ini saya pikir ladang garapan sawah kalau dedolan kalau jualan kalau mau distribusi disini mungkin bukan tempatnya gue pikir oke disini adalah ya ladang itu untuk menanam untuk menyemai untuk menumbuhkan ya sanggar keberadaan kampus kota pendidikan saya pikir sudah sangat tepat jadi pendidikan ini bukan juru kemudian kelas sekolahan enggak ya pendidikan ini macam-macam ya artinya ini menjadi tempat belajar gitu istilahnya kalau kita berapa ya berkarir di Jakarta misalnya untuk cari duitnya itu di Jakarta ya ketika pulang ke Jogja dia kulaan kulaan ilmu baru apa yang bisa saya jual nih karena kalau sudah masuk industri kalau di TV misalnya kan perlu perlu ada kemasan baru terus nah kalau disini saya pikir kalau sudah di Jakarta sudah mentok karena keluar buka pintu aja duit gitu loh disana jadi nggak bisa mikir gitu loh tapi ketika di Jogja dengan iklim yang itu di Jogja ini yang menjadi menarik orang itu kalau sakit mungkin bisa sakit kita merasakan sakit bisa nenek lapar ngelih nggak bisa karena kita buka pintu kita bisa kemana kita bisa makan bareng kita kemana ketika kita kentean amunis itu kita masih bisa masih bisa makan istilahnya itu saya pikir kira-kira analoginya seperti itu jadi ketika kita kering kekeringan hidup pulanglah ke Jogja akan ketemu ide baru akan ketemu wawasan baru akan Jogja itu teman seperti itu makanya sangat keberadaan sanggar keberadaan komunitas keberadaan sekolah kampus keberadaan keluarga kecil disini saya pikir menjadi satu nilai penting poin penting disini untuk keberadaan dan proses kreatif selanjutnya artinya bintang kering lah kita perlu dolan kita perlu baca Jogja ini juga yang menarik lagi komunitas sastra sekarang hadir atau kemudian dalam bentuk yang baru atau jika tidak bisa disebut sebagai sebuah komunitas sastra sekarang di Jogja ini yang kemudian tumbuh adalah industri perbukuan meskipun itu indi ya ini baru mau saya singgul nih mas nah perbukuan ini juga menjadi penting Jogja ini lengkap loh kita anus ya kita ganti ke perbukuan ya kita ganti ke perbukuan Selamat menikmati Terima kasih.